Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di pusaka banjar, pusakanya orang benua Dan sebelum saya mereview atau saya membahas tentang topik kita pagi ini Saya mau memperkenalkan diri saya dulu Perkenalkan nama Ulun Iwan Wahyuni Untuk alamat ulun di desa Kalimput atau desa Garunggang Kecamatan Simpur, Kota Kandangan Nah jadi kenapa saya mau memperkenalkan diri saya ini Karena ada salah satu teman kita Dia juga penonton pusaka banjar Nah jadi beliau itu pernah mencet saya masalah bajeperak Dari NTB ya, Nusa Tenggara Barat Jadi beliau itu lama cat-catan sama saya Jadi cuma belum tahu nama saya siapa Jadi di tengah-tengah pembicaraan Setelah beberapa hari baru tahu Baru nanya nama saya itu siapa Nah jadi untuk pagi ini ya Saya mau mereview sebuah bahan atau lagi Bahan atau kayu lagi Jadi setelah kemarin saya itu membahas masalah kayu sahang Untuk pagi ini saya mau membahas temannya sahang Nah jadi untuk pagi ini saya mau membahas tentang kayu mahar Nah jadi buat teman-teman Sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan Setahu saya ya, saya menjelaskan setahu saya Jadi kalian lihat saja motifnya kayak gimana Dalam artian motif dari kayu Jadi bukan motif yang dibuat secara diukir ya Nah jadi ini ya Nah jadi untuk yang pertama sendiri Kalau masalah kayu mahar ini Kalau masalah motifnya kalian lihat nih Sama aja nih menggunakan kayu mahar juga Yang lainnya juga kayu mahar ya Sebagian Dalam artian Kalau yang ini bagiannya mahar yang ini Yang ini pool kayu mahar gitu loh Jadi Ini sebagian nih kayu sahang Ini kayu mahar Jadi Gak semuanya kayu mahar Ibaratnya cuma Ada bagian dari Pisau atau yang lainnya itu menggunakan kayu mahar gitu loh Oke jadi untuk masalah kayu maharnya sendiri Untuk di daerah kandangannya Itu biasanya yang ditemukan itu biasanya di daerah pegunungan ya Nah jadi Kalau untuk di daerah pegunungan itu Baik kayu sahang atau kayu mahar biasanya banyak gitu loh Nah jadi khususnya untuk kayu mahar ya Yang bisa dibilang untuk di daerah saya ini Untuk kayu mahar Membeludak ya Dalam artian Kalau misalkan terbanding dengan kayu sahang Mungkin sahang agak susah Makanya harganya lebih mahal Nah untuk harga sendiri Untuk kayu mahar ini Harganya 3.000 sampai 5.000 Itu di pengumpangan Nah jadi itu Untuk harga itu Harga satu taras ya Satu taras Satu potong Biasanya ukurannya sekitar 50 cm ya 50 lah kira-kira gitu loh Nah jadi Tergolong murah Kalau misalkan terbanding dengan Kayu sahang yang biasanya panjangnya 50 Harganya 60.000 Gitu ya Bisa dibilang hampir 10 kali lipat lebih Untuk harganya Oke jadi untuk yang kedua kita membahas masalah jenisnya sendiri ya Untuk jenis kayu mahar Untuk yang ada di Kalimantan Selatan ini Ada dua ya setahu saya Jenisnya itu Yang pertama mahar biasa Dalam artian kayak gini Polos aja ya Dalam artian polos Yang kedua itu adalah mahar balet Nah jadi mahar balet itu yang ada Lilitan hitamnya Hitam ke coklat-coklatan Atau coklat ke hitam-hitaman gitu loh Jadi pokoknya Kalau semakin mahal Eh semakin besar Baletnya itu Atau lilitannya itu Semakin mahal lagi Jadi contohnya Kalau untuk harga itu Ya Contohnya anggap aja Kayak misalkan kita mau bikin Gagang herder ya Itu bisa 400 ribuan Biasanya untuk bikinnya itu 400 bahkan lebih gitu loh Jadi Sekedar bayangan aja Untuk harganya ya Jadi Kalau salah untuk harganya Mohon maaf Karena saya belum punya gitu loh Nah jadi cuman Kalau untuk harganya Ada 400 Ada 500 Itu Untuk pasaran mahar balet Jadi sangat berbeda dengan Mahar biasa gitu loh Karena yang pertama Faktor Susah didapatnya Dan juga faktor Uniknya itu Jadi dari faktor seni lah Dalam artian yang pertama ya Mungkin nanti Kalau misalkan saya Pegang mahar balet Jadi Ada secara filosofi tersendiri ya Jadi kita Tidak membahas masalah mahar balet Kita membahas masalah mahar biasa aja Oke jadi untuk Wilayah luar Kalimantan ya Setahu saya untuk mahar ini Sebenernya ada Nah cuman Beda penyebutan Contohnya Kayak di Mana ya Kayak di Bali Atau kayak di daerah Lombok Itu bukan mahar Menyebutkannya Itu namanya Bror Atau kayak Tulisannya itu Bror Bror Atau Bror Saya tidak tahu Untuk penyebutannya Kayak gimana Cuman Modalnya Itu sama mahar Nah jadi Cuman kalau untuk Wilayah Lombok Atau Bali Itu Untuk maharnya Ada lagi tambahan Yang pertama tadi kan Mahar biasa Yang kedua Mahar balet Yang ketiga Itu setahu saya Yang pernah saya lihat Itu Maharnya itu Model totol-totol Jadi kayak ada Totol-totolnya Cuman sama Totol-totolnya itu Ada hitam-hitam Yang kecoklatan Cuman ada totol-totolnya Kalau disini kan Cuman ada Mahar balet Dan mahar biasa aja Jadi disini Untuk mahar Totol-totol Saya belum pernah Melihat Baik orang bikin Yang parang Ataupun juga pisau Ataupun yang sejenisnya Nah jadi Untuk Kayu mahar Yang totol-totol Itu untuk Wilayah Lombok Biasanya Yang paling sering Saya lihat itu Dibikin orang Warangka Atau Kumpang Dari Keris Biasanya Nah jadi Gitu Nah jadi Untuk Dari mana Saya dapat Infonya Karena saya sendiri Pernah Nanya-nanya Jadi Yang kayak gitu Itu juga mahar Jadi gitu Dalam artian Itu juga sama Kayu mahar Jadi Makanya saya tahu Jadi karena Pernah Cat-catan Atau Nanya-nanya Istilahnya Sama Orang Lombok Asli Oke jadi Untuk yang berikutnya Kita membahas Masalah Filosofi Nah jadi Untuk filosofinya Sendiri Kalau masalah Mahar ini Makanya Sebelum Yang Tadi Saya jelaskan Bahwa Untuk Sahang Dan Mahar ini Adalah Kawannya Atau Temannya Karena Untuk Standar Pengumpangan Di daerah Kandangan Ini Adalah Kayak gini Dalam artian Hulunya Menggunakan Kayu sahang Kumpangnya Menggunakan Kayu mahar Karena Ada Filosofi Tersendiri Nah jadi Alasannya Gimana Nah jadi Yang pertama Alasannya Adalah Secara Filosofi Untuk Kayu mahar Ini Adalah Dipercaya Secara Filosofinya Kaguringan Wasi Hujar Orang Nah jadi Kaguringan Wasi Atau Tempat Tidur Wasi Jadi Secara Filosofinya Kalau misalkan Wasinya Di Besinya Atau Senjatanya Itu Atau Ini Pisau Pisaunya Itu Dimasukkan Ke Sini Berharapnya Pisaunya Itu Tidur Jadi Misalkan Kalau Hulu Sungai Itu Ada Wasi Yang Panasan Atau Yang Kayak Gimana Jadi Berharapnya Kalau Misalkan Dimasukkan Kayak Gini Wasinya Tidur Cuman Ketika Bahasanya Mohon Maaf Kalau Misalkan Ketika Wasinya Dicabut Dalam Artian Sesuatu Yang Genting Atau Yang Sebagainya Itu Wasinya Bangun Dalam Artian Mohon Maaf Kalau Misalkan Kata-katanya Agak Kasar Jadi Ibaratnya Terdesak Jadi Semoga Tidak Terjadi Dalam Artian Cuman Itu Sekedar Filosofi Aja Cuman Yang Namanya Filosofi Ini Kan Adalah Bumbu Bumbu Dari Pawasian Jadi Kalau Misalkan Tidak ada Bumbu Bumbu Kayak Gitu Tidak Rame Jadi Ini Adalah Filosofinya Tentang Kayak Gini Jadi Buat Teman-teman Yang Percaya Silahkan Yang Tidak Percaya Minta Tolong Jangan Nyinyir Karena Yang Namanya Pawasian Itu Kan Ada Beberapa Kelas Yang Pernah Saya Jelaskan Yang Pertama Adalah Kelas Tangguh Yang Kedua Kelas Tajam Biasanya Yang Ketiga Adalah Kelas Sanat Biasanya Wasi Basanat Jadi Ada Beberapa Wasi Kelasnya Jadi Jadi Kalau Misalkan Kalian Bukan Di Kelas Secara Filosofi Atau Secara Tangguh Atau Secara Seni Yang Ada Disini Kalian Tidak Percaya Tidak 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 Dalam Artian Misalkan Ada Temen Misalkan Ada Penonton Yang Nyinyir Untuk Cuman Beliau Lebih Mengarah Ke Wasi Tajam Jadi Untuk Wasi Tajam Itu Sendiri Kalau Masalah Itu Kan Biasanya Untuk Wasi Tajam Itu Ada Bahannya Kayak Elmak Ada Bahannya Dari Panades Ada Misalkan N N695 Anggap Aja Saya Sebut Ini Bahan Impor Semua Yang Terkenal Ketajamannya Nah Jadi Kalau Yang Kayak Gitu Kan Kalau Misalnya Misalnya Itu Tidak Dimaksimalkan Tidak Diasah Terus Tidak Distruping Itu Tidak 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 Bisa Misalkan Kalau Untuk Ukuran Ketajaman Itu Biasanya Ya Paling Minimal Bisa Sisit Kertas Kalau Misalkan Naik Lagi Itu Sisit Biasanya Motong Plastik Biasanya Plastik S Yang Ditentukan Itu Nah Kalau Keatas Lagi Bisa Motong Tisu Nah Jadi Kalau Misalkan Gak Dimaksimalkan Juga Gak Bagus Juga Jadi Walau Kalian Itu Berbeda Kelas Ada Kelas Tangguh Ada Kelas Filosofi Ada Kelas Sanat Ada Kelas Ketajaman Jadi Mari Berjalan Bersama Untuk Memaksimalkan Di Kelasnya Masing-masing Jadi Kalau Misalkan Kalian Itu Pakai Ada Elmak Punya Bahan Elmak Jadi Kalian Asah Secara Maksimal Sampai Bisa Slice Tisu Bisa Motong Tisu Nah Itu Sangat Mantap Jadi Kalau Misalkan Walau Kalian Itu Pakai Bahan Baja Elmak Cuman Kalau Misalkan Gak Slice Tisu Atau Gak Dimaksimalkan Terus Kalau Ada Orang Lain Pakai Per Cacing Bisa Slice Tisu Ya Kalian Sama Aja Boong Karena Kalian Membanggakannya Karena Bahannya Itu Cuman Tidak Memaksimalkannya Nah Jadi Mari Kita Bersama Untuk Memajukan Dalam Artian Beda Kelas Gak Apa Cuman Sama Sama Memaksimalkannya Oke Jadi Sebelum Saya Tutup Video Ulun Kali Ini Nah Jadi Ada Dua Pisau Ya Atau Satu Pisau Dan Satu Keris Yang Mau Ulun Maharkan Jadi Nanti Mungkin Buat Teman Teman Bisa Langsung Hubungi Saya Langsung Ataupun Menunggu Saya Review Dulu Karena Untuk Pisau Yang Ini Mungkin Saya Nggak Bakalan Review Kalau Untuk Yang Keras Ini Nanti Saya Review Karena Ini Punya Saya Sendiri Yang Ini Punya Mamang Mahli Jadi Nanti Kita Review Dulu Atau Kayak Gimana Jadi Mungkin Kalau Langsung Untuk Harga Ini Langsung Saya Sebutin Aja Disini Jadi Kalian Mau Nunggu Review Atau Tidak Terserah Kalian Jadi Untuk Yang Harga Untuk Yang Punya Saya Sendiri Karena Ini Sebenarnya Untuk Ukuran Ini Adalah Kalau Enggak Salah 13 Atau Gimana Jadi Ini Pisau Lama Sudah Lama Di Saya Jadi Cuman Ini Masih Untuk Masalah Gagang Masih Gagang Baru Kumpang Kumpang Baru Jadi Ini Masih Belum Dilem Atau Gala Gala Nah Jadi Kayak Gini Nah Jadi Cuman Mau Kalau Misalkan Ada Yang Mau Saya Jual Atau Saya Maharkan Dengan Ongkos Biayanya Aja Jadi Gitu Dalam Artian Ongkos Pengumpangan Jadi Atau Penempaan Plus Penempaan Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Langsung Aja Nah Jadi Untuk Yang Berikutnya Ini Untuk Harga Yang Ini Kata Mamang Mahli Ini Mau Dimaharkan 600.000 Ini Jadi Ini Tempaan Dari Empu Amin Kalau Masalah Bentuknya Nanti Saya Review Saya Kasih Video Dulu Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Langsung Aja Juga Gak Apa Gitu Jadi Kalau Masalah Mau Melihat Kerisnya Langsung Aja Lanjut WA Oke Sekian Yang Dapat Ulun Sampaikan Semoga Ya Bisa Memberikan Gambaran Khususnya Masalah Kayu Mahar Buat Teman Alasannya Pakai Kayu Mahar Itu Apa Yang Pakai Kayu Sahang Itu Apa Jadi Semoga Bisa Memberikan Gambaran Buat Kekawanan Kalau Misalkan Kalian Itu Mau Mengumpang Atau Mau Membajui Pisau Kalian Atau Parang Kalian Itu Apa Alasannya Kalau Misalkan Menggunakan Kayu Sahang Apa Alasannya Kalau Menggunakan Kayu Mahar Apa Juga Alasannya Oke Sekian Wabilahitopik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh